Oke, selamat siang Pak Mirsa channel Youtube Kabaribye. Kita ada di Komplek Umbul Merintik, Desa Malanjiwan Kabupaten Kelaten ya. Maksudnya Kecamatan Kebonarum. Ini ratusan warga datang ke Umbul Merintik untuk berenang, ada juga untuk terapi pengobatan ya. Hari ini hari Senin siang, tanggal 25 Juni 2018. Yuk kita lihat suasana Umbul Merintik yuk. Ini juga ada kehadiran Pak Cama Kebonarum, Dataran Sovan MSI ya. Bersama Kepada Desa Malanjiwan, Pak Gunarto. Ini Pak Camaatnya, ini yuk kita tanya yuk. Selamat siang Pak Camaat. Selamat siang. Ini gimana Pak Camaat setelah melihat suasana Umbul Merintik, Pak? Suasana Umbul Merintik ini perkembangannya sudah cukup bagus. Jadi kalau dilihat dari pengunjung, banyak yang mempercayai khususnya untuk Umbul Merintik itu untuk pengobatan pada tulang. Sehingga ada satu keyakinan mereka yang berendam di Umbul Merintik itu ada kepercayaan untuk bisa sembuh. Nah, ini yang banyak animal dari masyarakat untuk bisa berendam di sini. Secara kebetulan airnya itu juga murni. Dari air bawah tanah gelembung udaranya itu juga bisa dirasakan pada saat berendam di Umbul Merintik ini. Ini mungkin yang sangat diyakini oleh masyarakat kalau Umbul Merintik itu untuk pengobatan. Itu karena apa Pak? PH-nya atau apa? Kadar keasaman atau apa istilahnya? Kadar keasaman kemudian juga kandungan untuk ini itu juga sangat sangat bagus. Jadi kandungan mineralnya juga cukup bagus. Kemudian kadar karatnya itu juga hampir kecil sekali. Hampir tidak ada. Nah, ini yang bisa diyakini. Kemudian juga banyak yang sembuh. Banyak yang datang banyak yang sembuh. Tinggal pemerintah desa saja yang mengelola secara baik sehingga nantinya akan bisa berkembang. Karena ini sangat potensi. Ini dikelola oleh BUMDES ya? BUMDES apa Pak? Sudah dikelola oleh BUMDES. Jadi BUMDES namanya itu. BUMDES. Pak Camat Sofam, Pak Camat Benaro. Ini pernah di sini Pak Camat? Nah, secara kebetulan anak saya itu kepengen sekali. Siapa nama putranya Pak? Namanya Aziz Saifullah. Kemarin itu mencoba mandi di Peluneng. Kemudian mereka masih pengen sekali mandi di sini. Kalau saya mengikuti mandi di sana ikut di sana. Kalau mandi di PUMDES. Umbur bentik harus mencoba ikut gebur itu. Pak, mungkin pesan-pesan lain ini kan di wilayah Kecamata Telefonan banyak mata air Pak. Selain di PUMDES itu juga ada di Peluneng, juga ada Umbur bentuk dan Umbur lainnya Pak. bagaimana ke depan harus bagaimana Pak biar masyarakat juga lebih tahu dan ini bisa maju berkembang Pak? Nah, jadi untuk bisa maju dan berkembang tentunya ada sosialisasi, ada promosi. Padahal untuk era sekarang ini akan lebih mudah untuk promosi melalui media-media sosial yang elektronik maupun non-elektronik. sehingga kewajiban kita bersama tentunya untuk mempromosikan Umbur yang ada di wilayah Kecamatan Kebun Arum. Karena tidak hanya di Umbur bentuk juga ada Umbur merondong yang di ngerundul. Kemudian ada lagi Umbur lambles itu juga di mana itu Pak? Itu juga di ngerundul. Di ngerundul? Itu nantinya akan dikelola. Akan dikelola dengan baik sehingga kesan itu nanti tidak ada. Sehingga kesan itu nanti tidak ada. Karena disitu juga sama sumber mata airnya murni dari bawah tanah. Karena sumber mata airnya murni bisa dirasakan kedinginannya. Begitu masuk dinginnya itu akan dirasakan sekali pada saat nyemplung di umbul-umbul yang ada. Sehingga kewajiban kita bersama untuk mempromosikan tentunya melalui media-media yang ada media sosial elektronik sehingga nantinya akan dikenal untuk umbul yang ada di wilayah Samatan Keponaro. Oke, terima kasih Pak Caman Sofan. Semoga umbul murni ini ke depan semakin muncar Pak ya. Terima kasih Pak Caman. Semangat-semangat. Demikian tadi pemirsa channel YouTube kabar. Kita habis ngobrol dengan beliau Pak Caman Keponaro Pak Sofan dan Sofan MSI. Kita tanya beberapa pedagang yang jual di sini. yang pertama saya sudah masuk ke YouTube sama. Ini Assalamualaikum Bu. Ini Bu siapa namanya? Susantik. Susantik. Gimana Bu? Ini tambah maju atau menurut? Tambah maju pesat. Tambah maju pesat. Jual apa Bu? Ini Bu? Kecil bakmi, sate lontong, tahu baceng, gembus baceng, tahu. Ibu jual di sini jam berapa mulainya? Jam tujuh. Jam tujuh. Sampai jam tujuh malam. Sampai jam berapa? Tujuh malam. Tujuh pagi dan tujuh malam. Rumahnya mana AC-nya? Bener. Bener Malanjiwan. Ya. Ini kalau rame hari apa? Hari Minggu hari tanggal merah. Sabtu Minggu rame sama tanggal merah ya. Habis lebaran juga rame, Mas. Berapa kali lipat pengunjungnya dengan hari-hari biasa? Kalau pas hari habis liburan itu apa? Oh, empat kali lipat itu. Empat kali lipat? Wah, betul. Yang ini juga empat kali lipat. Iya, masaknya ini Satu porsi berapa pecelnya? Pecel satu. Rp3.000. Oh, Rp3.000. Iya, Mas. Rp3.000 bayarkan Rp50.000. Ini ibu siapa ini? Ibu Suryani. Sama juga ya? Iya, ini jualannya bubur nasi. Bubur nasi. Ya, segoletok. Tapi saya dari Jambi. Jambi. Tinggal di mana ini? Tinggal di Bener. Ini lagi membantuin orang tua. Ini pas liburan. Di Bener, suami atau? Keluarga. Saya asli bener. Kalau suami Jambi. Ini pas lagi di sini. Oh, gitu liburan ya? Iya, liburan. Terima kasih ya. Lais manis ya. Satu porsi berapa ini? Sama Rp3.000. Sama ibu siwanti. Tumpak ya? Tumpak ya? Ini yang sewa ban ini. Sama ini, Mas. Ini kok. Sewa ban ini. Di mana, Mbak? Naik nggak ini ban-nya? Turun lagi. Kemarin lebaran berapa? Rp4.000 sekarang? Rp3.000. Turun Rp1.000. Ya, capek deh. Berapa jumlah ban-nya ini? Tidak puluhan. Tidak puluhan. Mantap ya. Sehari beranur rame ya? Tidak puluhan pasti habis ya? Tidak, Pak. Eh? Tidak, Pak. Oke. Siap, terima kasih, Mbak. Ini apa ini? Sampah ini ya? Ini ada babak sampah ini ya. Ini ada jagung kukus ini ya? Jagung kukus. Siapa namanya, Mbak? Namanya siapa? Mbak Ita. Mbak Ita. Rumahnya mana? Brinte. Oh, Brinte. Gimana? Ini laras nggak ini? Alhamdulillah. Lihat sini dong. Satu porsi berapa? Rp5.000. Rp5.000. Ini ambil dari mana? Jagungnya? Pasar? Dari... Bunda Dewi. Bunda Dewi. Yaudah, makasih. Bunda Dewi, Pak. Bunda Dewi, Pak. Wah, mantap. Dede-de-de-de-de-de-de-lan. Oke, Pak Mirsa channel YouTube. Ini sekarang kita memasuki pintu loket ya. Loket masuk ini ya. Pintu loket masuk ini. Berapa ini beli tiketnya, Mbak? Rp3.000, Pak. Rp3.000. Nama Bumdesnya apa? Sumber Makmur. Sumber Makmur. Yaud, Rp3.000. Rp3.000 ya? Iya. Yaud, Rp3.000. Yaud, Rp3.000. Berapa orang ini? Dari mana ini, Mbak? Dari Kendal Sari. Kendal Sari, Kemalang? Kemalang? Sering ke sini? Nama siapa, Mbak? Mbak Sisri. Sisri. Sudah berapa kali ke sini? Pertama kali. Pertama kali. Tahu dari mana? Ini dari Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, iya. Bikin apa, Mbak? Telat-telat. Telat-telat. Siapa namanya, Mbak? Siapa, boleh. Oh, nggak mau. Yaudah. Hai, sayang. Hai. Halo. Ntar masuk YouTube-nya. YouTube dah. Ini berapa orang, Mbak, yang jaga lokat, Mbak? Ada dua orang. Siapa namanya? Mbak Tina sama Mbak Dita. Mbak Tina yang mana? Mbak Tina sudah pulang. Mbak Dita yang mana? Yang ini cantik. Kamu Mbak siapa? Mbak Siti. Mbak Siti selaku apa ini? Sekretaris. Sekretaris Bumdes. Iya. Satu hari berapa omsetnya? Waduh. Untuk hari ini. Hari-hari biasa? Rata-rata. Iya. Kurang lebihnya satu jutaan. Satu bulan berarti? Tiga bulan juta. Setahun berarti? Tiga bulan juta. Tiga bulan juta. Sabtu, Sabtu, Minggu, Lebaran kemarin juga pulang. Tiket masuk 3 ribu? Tiket masuk lebaran 6 ribu. Oh, 6 ribu. Hari biasa 3 ribu. Hari biasa 3 ribu. Pernah mandi di situ, Mbak? Sering. Oh, sering. Berarti membuktikan bahwa itu untuk terapi kesehatan juga ya? Tidak, iyalah. Mbak rumahnya mana? Di sini saja. Mana? Berintik. Oh, berintik. Kalau ketuanya siapa? Bapak Agung. Agung. Asim Berintik juga ya? Asim Lata juga. Malanjiwan. Malanjiwan. Oke, artinya putra daerah semua ya? Iya. Jumlah pengelola ada berapa semacam kru-kru ini? Ada dulu 15. 15? Iya. Oke. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Jadwal terapi. Wah, apa ini Pak Parno? Iya. Untuk terapi air ini, sini. Saya masuk ya, Mbak? Iya. Larus manis, Mbak. Larus manis, Pak. Ini jual pecel nih, jadi ciri khas ini ya? Iya. Jual pecel. Satu porsi berapa ini? 3 ribu. Oh, sama semua ya? Iya, sama. Tumpak ya? Iya. Mantap ya? Mantap. Bermuda, Sata, ini YouTube. Kabar-kabar kita ada di dalam pulang renang. Ini banyak simbah-simbah datang ke sini untuk terapi kesehatan. Simbah-simbah. Terapi kesehatan. Nenek-nenek. Nenek-nenek. Nenek banyak. Namanya Sinten, Mbak? Nggak. Umi. Umi rumahnya mana? Tati. Sudah berapa hari ke sini? Tati saya. Tahu dari mana? Dari... Sehat-sehat semua, yuk. Sehat-sehat semua. Sehat ya? Iya. Ini terapi air terapi kesehatan ya. Kalau nggak ke sini rugi ya. Tiketnya murah cuma Rp. 3.000. Betannya serem, Mbak. Tidak serem, Mbak. Mbak Kakok, Kakak, serem pengis. Ini pada sakit apa di sini? Mbak, ada keluhan ini. Tidak ada keluhan. Keluannya kandung kanker ya, kandung kering ya? Iya. Ini juga Sukarjo-suka? Apa? Sukarjo-suka? Nggak. Teman yang mana? Kakak Sekar Suli. Sekar Suli? Iya. Lurahnya Pak Susanto ya? Iya. Mbak Isapa namanya, Mbak? Mbak Siti Fatimah. Berapa kali ke sini? Sudah banyak sekali. Kamu nggak ngajak-ngajak saya ke sini? Iya. Kita di syuting. Putra ini nih? Iya. SD mana? SD 3 Mbak Reng. Oh, mantap. Siapa namanya? Siapa namanya? Fahri. Fahri? Fahri. Oke, siapa. Makasih. Iya. Pokoknya, Mbak, di sini enak-enak ya? Iya. Ini pemuda-pemuda bangsa ini ya? Iya. Oh, bapak-bapak deng. Ini bawa-bawa kalau pemuda. Oke, sip sip. Oke, pemisah kabar lebih. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini menjadi tempat untuk terapi kesehatan, silakan datang ke sini. Boleh ciblon, boleh kumkum, terserah. Semuanya bayar tiket, telungnya ya. Oke, tetap semangat mengabdiri negeri ya. Bersama Mas Hakim dari TKP Umbim Mimpi, melaporkan. Tapi jangan lupa subscribe di channel YouTube Kabaripi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka? Mereka? Mereka yang dimas? Kabaripi. Kabaripi juga. YouTube-youtube. Oh, YouTube. Wah. Lalu. 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 itu ternyata ada juga sayang dalam edilo juga ada ya ada 1234 ya ada empat umbul lagi ya di sini untuk memandikan lebih satu anak-anak juga ada balita juga ada ya pokoknya ganyang di sini ayo datang ke sini ke memberintik ya Malang Jiwan tepatnya di belakang berisah malang Jiwan kebenaran ya Oke halo 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 selamat menikmati